Intro Tonton video ini sampai selesai agar anda tidak kagal paham Intro Masa aksi Tasik Malaya mendoakan Denny Seregar hidup melarat tujuh turunan Tasik Malaya Ribuan warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Muslim Tasik Malaya atau Al-Muntas melakukan aksi bela Rasulullah di depan Masjid Agung Tasik Malaya pada hari Rabu 4 November kemarin Aksi itu merupakan bentuk respon umat Islam di Tasik Malaya atas pernyataan Presiden Perancis Emmanuel Macron yang dinilai telah menghina Islam dan juga Nabi Muhammad Masa aksi menyaruhkan untuk seluruh elemen masyarakat memboykot produk-produk Perancis Berbagai atribut dibawa oleh masa mulai dari poster, sepanduk, hingga bendera Tauhid Namun ada yang menarik dari sepanduk yang dibawa oleh masa aksi yaitu kalimat doa untuk Denny Seregar Dalam sepanduk yang terpasang di bagian sisi mobil komando itu Terpampang tulisan besar kami doakan Denny Seregar hidup melarat tujuh turunan Aksi yang dilakukan di Tasik Malaya memang bukan sekadar respon atas pernyataan Presiden Perancis Aksi yang dikomandoi Al-Muntas itu juga merespon isu lainnya Seperti penghinaan kepada santri dan meminta Denny Seregar ditangkap Denny Seregar memang memiliki urusan yang belum selesai dengan pesantren Tauhid Darul Quran Ilmi Di kota Tasik Malaya Pegiat medsos itu sempat dilaporkan polisi karena dianggap menghina santri dan juga pesantren Lantaran mengunggah foto santri-pesantren tersebut dengan keterangan calon teroris Sampai saat ini proses hukum kasus itu terus berjalan dan ditangani oleh polda Jawa Barat Ketua Forum Ujahid Tasik Malaya, Nanang Nur Jalmilk, mengatakan isu Denny Seregar dibawa juga dalam aksi bela Rasulullah Agar masyarakat tetap ingat akan kasus itu Aksi ini juga dalam rangka menuntut Denny Seregar ditangkap Sementara itu pimpinan pesantren Tauhid Quran Darul Ilmi Kota Tasik Malaya, Ustadz Ahmad Ruslan Abdul Ghani juga mengaku belum menerima informasi perkembangan kasus itu sejak terakhir datang ke polda Jabat Satu bulan silam, ia tak mengetahui apakah Denny telah dimintai keterangan oleh kepolisian atau belum Semenjak pemanggilan kami yang kedua, sampai sekarang belum ada update terbaru tentang kasus Denny Baik pemanggilan maupun perkembangan lainnya Bahkan kuasa hukumnya juga menanyakan hal yang serupa Namun nyatanya belum ada informasi perkembangan kasus dari polda Jawa Barat Karena itu dalam waktu dekat pihaknya bersama dengan Forum Ujahid Tasik Malaya Akan melakukan audiensi dengan DPRD Kota Tasik Malaya Audiensi itu bertujuan untuk meminta langsung pada wakil rakyat Agar memberikan dukungan dalam penanganan kasus tersebut Misalnya agar menyurati kepolda, agar dia serius menangani kasus Kita ingin mendesak polda Jabar untuk serius menangani kasus Denny Seregar Kalau tak bisa serius, Forum akan mengadakan pengadilan rakyat Ruslan sendiri tak mengerti alasan kepolisian belum meminta keterangan dari Denny Seregar Padahal dari informasi yang diterimanya Saat terlahir mendatangi polda Jabar Denny Seregar telah dikirimi surat dua kali untuk datang ke polda Jabar Namun panggilan itu selalu tidak direspon Harusnya ada penjemputan Tapi saya tidak tahu apa istimewanya Denny hingga belum dimintai keterangan Berdasarkan catatan dari Redaksi Republika Kasus Denny Seregar dilaporkan pada 2 Juli 2020 ke Polres TTC Malaya Dengan alasan untuk memudahkan penyidikan, kasus yang sebelumnya ditangani di Polres TTC Malaya itu Dilimpahkan ke polda Jabar pada 7 Agustus 2020 Hingga saat ini belum ada informasi bahwa Denny Seregar sudah diperiksa oleh kepolisian Denny Seregar sendiri sebelumnya telah dilaporkan ke polisi terkait pernyataannya Dalam status Facebook pada 27 Juni 2020 Dalam status itu, ia menulis status berjudul adek-adekku, calon teroris yang abang saya Dengan mengunggah santri yang memakai atribut tawhid Terlapor diduga tanpa hak menyebarkan informasi untuk menimbulkan kebencian atau permusuhan individu Dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan sara dan atau penghinaan dan atau pencemaran nama baik Terlapor diduga melanggar pasal 45A ayat 2 dan atau pasal 45 ayat 3 Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang ITE Tuntut Denny Seregar diadili masa gelar aksi bela santri Masa berjumlah ratusan orang yang tergabung dalam forum Mujahid Tasik Malaya Menggelar aksi damai di depan markas Polresta Tasik Malaya pada hari Kamis 2 Juli Aksi damai itu dilakukan karena timbulnya pernyataan dari Denny Seregar yang menyebut santri sebagai calon teroris Koordinator aksi forum Mujahid Nanang Nur Jamil mengatakan Aksi itu merupakan bentuk solidaritas warga Tasik Malaya kepada santri Karena itu aksi tak hanya dilakukan oleh para santri tapi juga diikuti oleh organisasi masyarakat Islam Lembaga swadaya masyarakat LSM dan para tokoh pesantren di Tasik Malaya Menurut dia masa aksi menuntut polisi untuk menindak lanjuti kasus penghinaan santri yang dilakukan Denny Seregar Apalagi sudah berulang kali Denny Seregar dilaporkan ke pihak kepolisian Tapi selalu saya tak tersentuh oleh hukum Karenanya kita berharap apa yang telah dilakukan terduga terlapor dapat dihukum yang setimpal Santri pihak pesantren dan pengajar pesantren sungguh terluka dengan postingannya Begitu kata dia saat aksi dilakukan Selain melakukan aksi masa juga membuat laporan ke polresta Tasik Malaya Laporan itu diterima langsung oleh ke polresta Tasik Malaya AKBP Anom Karibianto Anom mengatakan pihaknya akan segera melakukan tindak lanjut atas laporan masyarakat Kita akan segera tindak lanjuti diharapkan masyarakat pun tetap tenang Sebelumnya Denny menuliskan status melalui akun Facebooknya pada 27 Juni 2020 Dalam tulisan itu berjudul Adek-adekku calon teroris yang abang sayang Terdapat unggahan foto sejumlah santri Tafiz Al-Quran Darul Ilmi Tasik Malaya saat aksi 212 Namun saat ini tulisan tersebut telah dihapus Pimpinan konvers Tafiz Al-Quran Darul Ilmi Ustadz Ahmad Ruslan Abdul Ghani mengatakan Postingan itu merupakan penghinaan bagi pihak pesantren Apalagi terdapat foto para santri pesantrennya Ini pencemaran nama baik? Tentu orang tua santri tahu hinaan itu Bahkan sampai ada yang WA Tapi mereka tidak marah karena tahu santri seperti apa Ia pun juga mengatakan Para santri sedih dan marah dengan pernyataan Denny Menurutnya pernyataan yang bersangkutan merupakan pencemaran nama baik bagi pesantren dan santri Kita akan kawal terus sampai dia dibawa ke Tasik Malaya dan dipenjara Karena Denny sudah macam-macam dengan santri Tasik Malaya Pimpinan pondok pesantren Darul Ilmi beberkan kronologi Dan yang postingan yang menuduh kader teroris kepada para santri Tafid Darul Quran Ilmi Tasik Malaya Ustadz Ahmad Ruslan Abdul Ghani memaparkan kronologi pada tanggal 29 Juni 2020 Dirinya dapat kabar beberapa di luar kota Tasik Malaya Bahkan di luar pulau Jawa Mereka memberikan link dan meng-screenshot Mereka pun menyampaikan terdapat foto yang diunggah adalah foto santri binaannya Ustadz ini ada foto santri antum Santri antum dituduh teroris Kenapa orang-orang pada tahu kepada santri saya Karena santri-santri saya suka ikut serta dalam aksi bela Islam di Jakarta Sampai kadang diminta untuk ikut mengaji di depan masjid Istiqlal Ungkapnya melalui voice note yang diterima oleh tasikzone.com pada hari Rabu 1 Juli Lanjutnya kami atas nama pesantren merasa tercemar Dan ini merupakan pencemaran nama baik bagi pesantren Karena orang-orang tahu bahwa anak pesantren dari Tasik Malaya Kami atas nama pesantren dan umat Islam Tasik Malaya Menuntut kepada kepolisian Untuk mengosot tuntas sampai Denny Siregar ini dipenjarakan Begitu tegasnya Dirinya pun juga menegaskan Jangan sampai seperti kasus-kasus sebelumnya Denny Siregar tak pernah dipenjarakan Kami dari umat Islam Tasik Malaya akan terus menggugat dengan aksi Untuk agenda pelaporannya insya Allah besok sekaligus aksi besar-besaran Jadi kita melakukan pelaporan, membawa barang bukti dan juga sekaligus aksi di depan Polres Tasik Malaya kota Menuntut Denny Siregar di penjarakan Pungkasnya Kita ini dibikin bingung Jokowi telah mengumumkan dua orang WNI yang positif Corona Tapi kalau Denny Siregar Yang kita ketahui merupakan pendukung akut Jokowi malah bilang Yang sebar isu Corona itu jelas-jelas binata Loh-loh kenapa ini? Presiden Jokowi Dodo telah mengumumkan Adanya dua orang di Indonesia yang positif terjangkit virus Corona Menurut Jokowi, dua warga negara Indonesia itu sempat kontak dengan warga negara Jepang yang datang ke Indonesia Warga Jepang itu diketahui telah terdeteksi virus Corona setelah meninggalkan Indonesia dan tiba di Malaysia Tim Kementerian Kesehatan pun melakukan penelusuran Orang Jepang ke Indonesia bertemu siapa? Diterlusuri dan ketemu Ternyata orang yang terkena virus Corona berhubungan dengan dua orang itu Ibu 64 tahun dan juga putrinya yang berumur 31 tahun Kata Jokowi di istana kepresidenan pada hari Senin 2 Maret Dicek lagi dan tadi pagi saya mendapat laporan dari Pak Menteri Bahwa ibu ini dan putrinya positif Corona Begitu kata Jokowi Namun Jokowi pun belum mau mengungkapkan ibu dan anak itu berada di daerah mana Dia hanya memastikan keduanya di Indonesia Di Indonesia sudah di rumah sakit Dan dengan pengumuman ini bakal untuk kali pertama ada penemuan orang yang terjangkit virus Corona di Indonesia Pengumuman Jokowi ini pun seolah menjadi bumerang bagi para buzzer Ya beberapa hari belakangan membantah keberadaan Corona virus Serta mengkriminalisasi anggota DPDRI Fahira Idris Yang disebutlah menyebar hoax terkait keberadaan Corona virus di Indonesia Salah satu cuit yang terparah dari buzzer RP ini adalah Dengan menyebut siapapun menyebar isu Corona virus adalah sebagai binata Ditulis dari akun Twitter Dennis Regar At Dennis Regar 7 Banyak daerah wisata di Indo ini sepi turis karena kena dampak Corona Ekonomi anjlok, keribuan orang hilang pendapatan Jokowi kecurkan ratusan miliar rupiah untuk diskon tiket dan bayar influencer Supaya terus mempromokan wisata Eh ada orang dengan tiga yang sibuk sebarkan isu Corona Itu sih jelas-jelas binata Dan sekarang cuitan buzzer ini pun membuat warganet pada bingung Berarti secara gak langsung Dennis Regar nampau Jokowi dong Bilang kalau Jokowi itu didatang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!